Berikutnya, Gupipal masih fakta dari bencana erupsi Semeru. Ribuan pengungsi mulai dievakuasi sejak Minggu Siang. Yang dapur umum pun didirikan guna menyuplai kebutuhan makanan sehari-hari. Jumlah pengungsi pasca luncuran awan panas guguran Gunung Semeru bertambah menjadi 2.489 jiwa. Ribuan pengungsi yang mulai dievakuasi sejak Minggu Siang tersebar di 11 titik pengungsian yang telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang. Kebutuhan logistik bagi para pengungsi jadi prioritas selain kelayakan tempat pengungsian. Dapur umum didirikan guna menyuplai kebutuhan makanan sehari-hari. Dapur umum sedikitnya mampu menyuplai 1.500 nasi bungkus setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Evakuasi minta tolong semua bergerak karena masih ada potensi ketika hujan dengan intensitas yang tinggi, ada kekhawatiran bahwa ada lahat dingin yang akan turun kembali, maka kita semua punya tugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Di posko pengungsian desa penanggal ini, jumlah warga yang mengungsi terdapat 212 dari 82 kepala keluarga. Mereka merupakan warga Dusun Kajar Kuning Desa Sumberwuluh yang merupakan lokasi terparah terdampak semeru. Pengungsi mengaku trauma akan ancaman erupsi susulan, sehingga mereka berharap bisa menempati hunian relokasi. Kalau trauma iya, makanya sampai ke Lumajang kota karena sedih, takutnya aman. Belum kan di sini aman, tapi takut. Maksudnya lari kejauh mungkin. Kalau di sini balik kan takutnya enggak berat. Di Lumajang itu di rumah siapa? Saudara. Rumah saudara ya. Tapi akhirnya kembali ke sini ya? Karena orang tua di sini, itu terpikirai. Sebelumnya peristiwa erupsi semeru kali ini terjadi pada minggu dini hari kemarin, ditandai adanya awan panas guguran yang meluncur ke arah aliran sungai Curah Kobokan dengan jarak luncur mencapai 13 km. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!